Intro Intro Udah berapa belum bisa disini dulu, cuma 10 menit kok dok Makasih ya, iya dong Intro 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 Ya aku cinta, kamu masih disini? Udah 26 jam tau gak apa, capek pak Gue baru bakalan pulang, kalo rumah sakit ini udah gak akan dimakasih lagi Semangat dok Lagi ya Tumben udah bangun Orang gua gak tidur kok Oh iya, pasien 307 sama 309 udah gua cek Satu tidur Oke Cie Cie yang mau ketemuan sama tunangan Kalo bukan Andri yang aja gua untuk ketemu sama nyokapnya Mana mau gua ikutan nomor Untung lo punya alasan ya Gua aja buat ketemuan sama si Ferry Jarang banget loh Dalam sebulan bisa terhitung sama jari kali Ya, kalo lo enak cin Jadi belum lo forever Gak ada beban Gak ada pikiran apa-apa Jadi bisa fokus sama kerjaan Gak ada bangun Gimana? Tunggu Tito Ya dong Sudah berapa lama anda disini? Belum seharian, bodoh Jangan bilang 26 jam itu belum seharian Begini Saya hanya menyampaikan pesan dari atasan Bahwa Anda berhak menjadi dokter tetap di rumah sakit ini Yang benar dok Iya Makasih dok Jangan berterima kasih sama saya Berterima kasih sama atasan Sekarang Anda pulang dan istirahat Nanti kalau kenapa-napa kita yang repot Apalagi pasien-pasien Pasti akan kehilangan dokter favoritannya Dan silahkan pulang Dan silahkan pulang Terima kasih dok Kes ya Iya, sorry banget gue telat Tapi sekarang gue udah di jalan kok Paling 15 menit kan lagi nyampe Yaudah, gapapa Temen kencang kok juga telat kok Dia katanya juga lagi di jalan Take care ya sayang Bye-bye 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 Apartemen ini Satu-satunya apartemen yang punya view paling oke di sini Wah Tempat ini ini Indah dan luas banget ya Tapi sayang Gak ada yang bisa mempergunakan tempat ini dengan baik Terima kasih telah menonton Bye-bye 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 Udah gak beres nih, kita sama-sama jadi korban penipuan Maksud kamu? Iya, dan mungkin aja gak hanya kita aja yang ketipu Mungkin ada orang lain juga yang ketipu Aku tuh gak mungkin kena tipu, sekarang disini semua barang-barang aku Barang-barang kamu? Iya, ini semua tuh barang-barang aku, coba deh kamu lihat Itu hardin aku, itu sofa favorit aku, dan itu meja kesayangan aku Kamu tuh bisa ya darah gelas tanpa tatakan kayak gini, jorok banget tau gak? Kamu tau, itu meja kesayangan aku dan harganya tuh mahal banget Oke cukup, aku gak mau tau siapa yang ngakuin ini Pokoknya aku minta kamu beresnya gitu semua, oke? Oke, 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 sekarang aku mau tanya sama kamu Yang apa nih maka lo? Halo? Halo? Kamu masih disini kan? Amin Nih Bebersih Terima kasih. 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 Enggak. Arwah penasaran. Lo suka main ginian? Atau lo punya pahalaan pribadi? Enggak. Gue cuma penasaran aja. Tapi siapa yang lo suka? Alien? Monster? Genderwalk? Atau apa? Gak ada. Gak ada yang gue suka. Berarti lo bukan penasaran. Lo juga bukan tertarik. Tapi lo punya pahalaan pribadi, iya kan? Gak bagus. Ini buku yang lo cari. Ini bagus-bagus. Gak bagus. Gak bagus. Gak bagus. Terima kasih. Datanglah hai arwah-arwah kentayangan, aku menunggumu di sini. Datanglah hai arwah-arwah kentayangan. Eh hantu, aku tahu kau mau di sini. Ayo keluar cepetan. Takut apa-apa. Ayo keluar. Eh hantu, aku sekarang punya secangkir kopi panas nih. Nah, kalau kamu nggak mau keluar juga, aku akan taruh kopi ini di atas meja. Nah, nanti kalau buah ideanya berbekas, kamu jangan nyalain aku ya. Bener nih. Din. Jangan taruh di situ. Nah, akhirnya kamu datang juga. Aku perlu ngomong nih sama kamu. Ngomong apaan? Gimana sih? Cara kamu menjalani hidup kamu sehari-hari? Soalnya aku aneh aja. Soalnya kamu... Ya, emang aneh sih secara ada orang asing tinggal di rumahku. Yaudah, kita mulai dari awal. Perkenalan. Nama aku, Vini. Kamu? Aku... Cinta. Ya, mungkin itu nama aku. Mungkin. Kamu ngarang ya? Aku tahu. Kamu baca dari gelas ini, kan? Aku nggak baca kok. Emang itu nama aku lagi-an. Nggak mungkin aku lupa nama aku sendiri. Oke. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Kapan terakhir kamu ketemu orang? Selain sama aku. Dan kamu bisa bicara seperti ini. Marah nampak kamu nggak ada di sini. Yakin? Sama siapa? Kamu kan nggak perlu tahu aku ketemu dan ngomong sama siapa. Lagian, waktu itu kamu juga kan nggak ada di sini terus. Jadi kalau kamu... Wah, kamu bawa-bawa aku sih. Kamu juga nggak tahu kan, Cim? Ngapain aja kamu sehari-harinya? Cinta. Aku nggak suka nama aku sing-sing-sing. Iya, iya. Sorry. Sensitive banget. Pasti kamu lupa deh. Kalau kamu pernah mengalami sesuatu yang ekstrim. Ekstrim? Ekstrim gimana? Meninggal misalnya? Nah, jaga ya omongan kamu. Santai dong. Masa gitu aja marah. Jangan tentu aku. Sorry, sorry, sorry. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Aku cuma pengen membuka pikiran kamu aja dan membuat kamu sadar kalau kamu sebenarnya itu udah meninggal. Harus beberapa kali aku bilang sama kamu kalau aku itu belum meninggal. Kalau aku meninggal, aku pasti udah sadar. Aku kenapa nih? Tuh kan buktinya. Kamu udah meninggal. Buktinya aja medianya bisa kamu lewatin begitu aja. Aku belum meninggal. Nggak kena. Nggak kena lagi. Nggak kena lagi. Nggak kena. Segitu doang. Ayo, ayo. Kamu udah gila ya. Kamu tuh bikin lu. Pusing. Lagian kamu kan kayak gini, bukan gara-gara aku. Nggak kena. Rasain kamu. Aku ada bilang kalau aku nggak bangat lagi. Nggak kena lagi sih di sini. Nggak kena lagi. Nggak kena lagi. Nggak kena lagi. Yaudah, kalau kamu nggak mau bangun, duduk aja di situ terus. Kalau perlu, kamu masuk ke dalam lubangnya. Ih, aku tuh nggak bakal pergi. Aku kan udah bilang, ini tuh apartemen aku. Kamu tuh yang harusnya pergi. Nggak. 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 dehah. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Kamu tuh gak punya perasaan ya Kenapa sih cuma kamu yang bisa ngeliat aku Ya jangan tanya aku dong Ya terus aku mesti tanya sama siapa Dokter mata Tapi kalau gak ada kamu Aku tuh kayak gak ada Ya bagus deh Berarti kan kamu gak perlu ngerepotin banyak orang Jangan-jangan aku bener-bener mati Ya baru sadar Aku tuh lagi mikir Coba aja kalau aku bisa inget Bikit aja tentang diri aku sendiri Tapi aku tuh gak bisa mikir sendirian Kamu ngomong kayak gitu bukan lagi minta bantuan aku kan? Ya terserah kamu sih Baiknya gimana Gini Kamu harus milih di antara pilihan ini Pertama Ada seorang cewek dateng secara gaib ke kamu dan minta bantuan kamu Atau yang kedua Kamu bakal selamanya dikirin orang gila karena ngomong sendirian Kayaknya aku lebih pilih yang pertama deh Yaudah Kalau gitu sekarang kita cerita siapa aku sendirian oke? Ayo Sorry kok Mak tau cewek tinggal di sebelah ga pak? Tuh ada yang nyewa pak Saya gak tau tuh Saya gak tau tuh Bu Kamu ini kemarin banget sih Kenapa orang sini gak ada yang kenal sama kamu? Sampai mereka gak tau kalau kamu itu tinggal sama sama pertemuan sama mereka Mungkin pas waktu masih hidup aku juga udah jadi hantu kali Ya Kucinya mana nih? Hilang lagi nih Tunggu disitu Dua keseputeran Bepa itu Aku taruh punya sandangan Emang boleh ya Ini bisa jadi petunjuk ya? Apaan? Kamu yanti gak kenalin kartu nama ini? Hah? Sayang Nama sama nomor teleponnya udah gak jelas Cuma tinggal alamat rumahnya aja nih Udah gak jelas lagi nih 147 Coba kamu liat Ini 147 sih Kayaknya itu angka satu deh Berarti nomor rumahnya itu 417 Ini nomor 417 Ayub PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1